Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Yang memiliki arti Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertutup Nah, pasti anak-anak sudah pernah ya mengucapkan ta'awus ini Nah, kira-kira dalam keadaan seperti apa sih kita mengucapkan ta'awus ini? Ya, kita mengucapkan ta'awus ini saat sedang mau sholat ya Kemudian, ketika dalam keadaan rasa takut ya Nah, kemudian saat sholat ya Kita harus mengawalnya dengan membaca ta'awus ya Baik, anak-anak, itu akan mendapatkan pahala ya Nah, sering-seringlah membaca ta'awus apabila kita akan melakukan sesuatu ya Nah, yang kedua adalah kalimat basmala Bagaimana bunyi basmala? Bunyi basmala adalah Bismillahirrahmanirrahim Nah, itu adalah kalimat basmala yang mempunyai arti Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Nah, anak-anak, tentu sudah tahu ya Ketika apa sih kita mengucapkan basmala ini? Ya, membaca basmala ini ketika kita akan makan Ya, kemudian akan belajar Ya, kemudian akan berpergian Nah, itu pun kalian apabila mengucapkan basmala Maka akan mendapatkan pahala dan tabungan di syurga Ya, baik Yang ketiga adalah Hamdalah Bagaimana kah bunyi hamdalah? Seperti ini ya Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Alhamdulillahirrahmanirrahim Memiliki arti Segala puji Bagi Allah Nah, anak-anak Kalau tidak mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Boleh mengucapkan Hanya sampai Alhamdulillah Nah, itu pun boleh Ya, nah Saat Kapan sih kita Mengucapkan Kalimat hamdalah itu? Ya Kalian Mengucapkan hamdalah itu pada saat Mendapatkan hadiah Mendapatkan rezeki Ya Kemudian selesai Mengelajakkan sesuatu Atau selesai bekerja Selesai belajar Kemudian bangun tidur Ya Intinya Apabila kalian Mendapatkan Kenikmatan dari Allah Ucapkanlah Alhamdulillah Nah, anak-anak Ucapkanlah kalimat Toibah dalam sehari-hari Karena Apabila kita Selalu mengucapkan Kalimat Toibah Maka kita akan Mendapatkan Pahala di syurga Itu adalah Salah satu Tabungan kita Di akhirat Ya Daripada Mengucapkan hal-hal yang tidak baik Ucapkanlah Kalimat-kalimat Toibah Ya Karena Dengan mengucapkan Kalimat Toibah Kita akan Selalu Senantiasa Diberikan Perlindungan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik anak-anak Sekali lagi Kita review ya Yuk Apa saja kalimat Toibah yang sudah Kita pelajari hari ini Oke Satu adalah Ta'awud Ya Yang berbunyi Yang kedua adalah Basmallah Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Yang ketiga adalah Hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Nah itu Kalimat Toibah Yang bisa diucapkan Dalam keadaan Tertentu Ya Baiklah anak-anak Demikianlah Pelajaran kita hari ini Kalimat Toibah Bagian satu Insya Allah Misalnya akan Apa Jelaskan lagi Kalimat Toibah Berikutnya Ya Ingat Anak-anak Ucapkanlah Kalimat Toibah Dalam kehidupan Sehari-hari Untuk mendapatkan Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Anak-anak semuanya Walakhir Dari Miss Lena Akhiru kata Dari Miss Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat Anak yang hebat Mengingat Allah Kapanpun, gimana pun Baik sanang Maupun susah Baca Bismillah Untuk memawali hari Alhamdulillah Puji syukur bagi Allah Subhanallah Maha suci Allah Masya Allah Lihat intanya cintaanmu Itu semua Kalimat Toibah Selamat menikmati Selamat menikmati